Jangan apa mas disini? Saya lagi nungguin penumpang saya pak Penumpang? Mas gak salah Coba mas lihat dulu Sebelakang ini saya juga ngerasain hal-hal yang aneh kayak gitu Sampen udah pernah ngantar penumpang ke jalan Dharmon, dak? Sebenernya apa sih yang terjadi di jalan Dharmon itu? Sebenernya apa yang terjadi terhadap saya? Apa hubungan saya dengan rumah persugihan itu? Dulu ada satu keluarga yang menjadi korban persugihan Dan mereka langsung menghentikan persugihan itu Lalu keluarga itu semuanya meninggal karena tenggelam di laut Dan rumah itu kemudian kosong dan menjadi sarang hantu Tenggolin muka lo, tenggolin diri lo Gue colok pintu matenya lo melejit lo Mak buka warung disini dari tahun berapa sih? Dari jaman Jepang gue udah buka warung disini Jadi selama dagang terus pake kedok tuh? Muka gua! Itu buka! Mata lu kemana sih lu kirain ditopeng? Belum dibuka Mak ini udah musti dilestariin Soalnya perempuan model kayak emak nih Deler udah gak bikin lagi Muka mau atar utama hobi ya? Jemur apaan itu? Tepuk! Ini jangan lama-lama terkeringnya sama kulit Dimas tangannya biru gitu kenapa? Dian-dian kebanyakan Saya lagi bawa taksi nih Setirnya beratnya Begitu saya liat ada perempuan pake daster putih Boneka penumpang yang waktu itu ketinggalan di taksi saya Hah? Ketinggalan? Itu boneka punya anak setan Siapa dua penumpang wanita itu Yang pernah saya antarkan di jalan Dharma? Kapan saya harus melakukannya? Malam ini Malam ini adalah malam surat Kostirnya berat banget jadi kayak orang nuntun kebun Kalo dirustarin Lupa kain air keras Gue taruh dimosium Gue lagi gini aja Belis Memedi Kalo saya melihat Hampir terperanjat Kalo Tante melihat Gue bisa perawan lagi Gimana ya? Nyok kita ngeliat Nyok Emang apa ya? Kali Tante bisa jadi perawan lagi Hahahaha